Pemirsa Pasca di terjang banjir lahar hujan Gunung Semeru, jembatan Limpas, Gondoruso yang menghubungkan dua kecamatan di Lumajang, Jawa Timur, kembali dapat dilintasi. Gendati demikian, petugas mengimbau warga agar berhati-hati lantaran masih banyak sisa material banjir berupa pasir dan batu. Dan pemirsa seperti inilah kondisi jembatan yang menghubungkan kecamatan Pasirian dengan kecamatan Tempur Sari di Desa Gondoruso, kecamatan Pasirian, Lumajang pada minggu pagi. Pasca ditutup sementara, Sabtu kemarin akibat diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru, jembatan ini akhirnya sudah kembali dapat dilintasi. Banjir lahar membuat material batu-batu besar dan pasir yang memenuhi badan jembatan. Satu unit alat berat dikerahkan untuk membantu membersihkan sisa material banjir agar warga dapat kembali melintasi jembatan dengan aman. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lumajang mengimbau penambang pasir dan warga yang bermutin di sepanjang aliran lahar Gunung Semeru agar selalu waspada. Mengingat dipertirakan cuaca ekstrim masih akan terjadi dan banjir lahar Gunung Semeru masih berpotensi terjadi. Pada seluruh warga masyarakat yang ada di pantaran sungai, baik itu dari Besok, Besok, Turakoboan, Dasbidik maupun Rejali, tetap tingkatkan puas padaan dan kalau memang mendung dan muncul hujan sebaiknya minggir dulu. Minggir dulu karena kita khawatir ada lahar dingin. Maka dari itu seluruh masyarakat kita imbo, apalagi masyarakat yang berada di aliran sungai.